Oke guys, jangan lupa buat top up di Epic Top Up ya, karena lebih murah, tepat, dan kalian bisa langsung disini, gue kasih guide-nya secara singkat ya, kalian bisa langsung ke GIF ya, terus recharge now, in game ya, terus kalian bisa masuk ke sininya, langsung, kalian bisa masuk langsung ke sini, ya, pencet nominal yang kalian mau, sebagai contoh ini, kupon, next step ya, ya, terus kalian bisa masukkan pembayarannya yang Razer Gold, habis itu kalian top up, ya, habis itu kalian copy link-nya yang tertera disini, ya, copy link yang tertera disini, kalian copy, terus kalian masukin ke link yang ada di Examco disini, bisa kalian masukin, cah, ya, masukin, masukin yang kalian mau, pembayarannya bebas, dan masukin kode voucher Matt, bro, karena biar ada potongan, ya, jangan lupa masukin kode Matt, bro, biar ada potongan, oke, itu aja, cepat, murah, gak lebih mahal dari Imkim, oke, lanjut Halo guys, welcome back to Redbird Gaming Channel Di mana pada saat ini kita bakal bahas seputar Beast Beast ya, bener gak sih? Ya, Beast ya, alias naga-naga Kita bakal bahas disini sesuai dengan pengalaman gue Dulu gue pernah build apa dan sekarang build apa Nah, yang pertama Yang pertama yang paling simple aja Pertama dari mungkin free-to-play ya Free-to-play itu kalian bisa kejar ngeratain Itu yang pertama, saran yang pertama Kenapa ngeratain? Kalian gak mungkin fokus di PvP Jadi fokus naikin BP Karena dari basicnya Beast ini aja itu naikin status Fokus ngeratain yang bisa diutamain naik Nah, kedua Kalau kalian mulai spender Spender mending-mending ke bawah Jadi menengah ke bawah Yang budgetnya mepet Kalian bisa lari ke Beast Conkey dulu Pertama, naikin Rage Dia counternya Di Di forer Tautie Yang ini nurunin Nurunin Rage Nah, kalian kejar fokus 1 dulu Kenapa? Karena dia ada buff attack juga Buff attack sama create bonus Kenapa dia dulu? PvP ngebantu Kalau orangnya fokus ke Tautie Itu cuma bagus ke Cuma bagus ke PvP Ya It juga bagus sih Cuma Karena ini dia ada buff attacknya Jadi menurut gue lebih proper ya Kalau ini Ini cuma ngurang Rage aja dia Nah, kalau dia ini Nambah buff Damage juga Jadi Buat PvA Buat jar-jar event yang butuh Damage output Jawaban Dan dia juga buat PvP juga Jadi menurut gue Paling becang naikin dia dulu Dimana waktu itu Gue naikin Tautie dulu Agak rugi Tapi tetap menang Karena top up Ya Jadi untuk spender Kesitu Kedua ini dulu Selanjutnya lebih yang Ini bonus sih Kalau ini top up soalnya Terutama ini dan ini ya Gue ini gak terlalu rekomen Karena Ya Kalian tau kan Burn Dimana kita tuh mainnya ngeburst Jadi burn tuh Sebetulnya belum relic Nanti mungkin Di belakang Dia bisa Mungkin Bisa lebih bagus Cuman ya Masih belum keliatan potensinya Ya Tetap kalah sama Immortal-Immortal Jadi ya Masih kurang Nah Ini Yang baru keluar Jadi gue belum bisa bahas Terlalu lah Banyak Cuman kalau Based on skillnya gue baca Ini broken sih Broken dia Terutama buat PvP ya Ini tuh Kalau gue liat sekilas Itu kayak Exile Cuman Kalau exile kan bener-bener hilang ya Kalau ini ngebekuin Jadi Ya mungkin yang punya uang Udah pernah ngerasain Bisa komen di bawah Tapi yang pasti Kalau gue punya uang Gue guys Dalam tanda kutip Kalau gue sultan sih Kalau bukan Gue punya uang sih Kalau sultan Gue bebas Dan masalahnya Ya Itulah ya Ya guys Kalian paham kan ya Itu Jadi dua ini Yang menurut gue Paling relate Sejauh ini ya Terus ada Grishorfin Long Yang buat Defense Terus ada Crystal Serpent juga Cuman dua ini yang Bener-bener paling Berdampak banyak sih Terutama buat Blazing Zulong Yang buat exile Tapi dua ini dulu aja Terutama Friskonky Menurut gue Buat in general ya Buat jadi ya Buat budgetnya Menengah ke bawah Wah bang Gue pengen pake naga Yang bisa buat semuanya ya Friskonky Gue pribadi ya Pengalaman gue pribadi ya Soalnya Blazing Zulong itu Kadang buat PvP Agak jadi blunder Karena butuhnya mati Cepet Jadi gak mati Karena damage dealer Yang terkuatnya Keblok Gak bisa ngapain Apapain Jadi ya Plus minus Tapi buat PvP Bagus banget Ya Itu Dan ini asal Dinaikin aja Karena nanti Bisa dituker point Juga untuk seputar Beast ya Jadi bisa buat Yang lain juga Nah Sekarang kita bakal bahas Seputar Mechanical Beast Ya ini karena Perbis-bisan Jadi kita Langsung bahas aja Nah pertama Dari semua ini Apa yang kalian ambil Kalau gue pribadi Inverno Dragon Ya Kenapa? Karena Pertama kali Rage-nya itu Gak bisa dikurangin Di bawah 4 Bagusnya buat siapa? Bagusnya Buat Ini Nya Zuge Liang Kenapa? Yang nge-cast kill Menambah rage Jadi semua hero Yang menambah rage Temen ya Zuge Liang sih Paling bagus Zuge Liang lah Gitu ya Kali kalian nanti Naikin kurang kerjaan Gitu dinaikin Mau dikasih ke yang lain Ya gak apa-apa juga Bagus juga Jadi banyak orang Yang malah naikin Gak gitu juga sih Maksudnya ini Sudah langkah yang Bener juga sih Nah nextnya Setelah kalian ini Nol aja gak apa-apa ya guys ya Nol aja gak apa-apa Maksudnya Asal punya satu aja Gak apa-apa Nah nextnya Yang jadi favorit orang-orang Thunder in Behemoth Kenapa? Ketika Musuhnya action Swap rage Dengan Yang apa itu Musuhnya yang Ragenya paling tinggi Jadi nge-swap Itu udah curang sih Sebetulnya Dan kalau HP Di bawah 50% Juga nge-swap sama Enemy yang gak punya banyak Makanya cancok Jadi banyak orang Setelah punya naga merah Alias siapa ini namanya Aku belum apa-apa Soalnya baru ya Baru keluar ya Inferno Dragon Banyak yang tarik ke Sundering Behemoth Bahkan yang budget-budgetnya Mepet Digas ke sini Kalian kalah BP Kalian bisa kalah Kalau misalnya Ini kalian bintangnya besar Kalian bintangnya besar itu Hero-hero kalian bisa pakai banyak Banyak hero yang bisa dimasukin ini Jadi Rekomendasi teramanku Tetap di Sundering Behemoth Karena Ya memang broken Tuker HP Tuker Rage Itu udah Krusial sih di game ini Ya Terutama tuker Rage Karena Rage kan Berurusan dengan ultimate ya Jadi Bisa langsung Dilempar ke sini aja Ini mungkin buat semua kalangan sih Ya Karena Free to play pakai ini ya Pasti top player ya Lebih baik pakai ini ya Kecuali Duitmu Sisa-sisa Terus Mau digas Ya bebas Terus abis itu Yang lain itu Sebetulnya lebih ke pelengkap sih ya Tapi kita sambil baca satu-satu Biar kalian Gak kaget Empyrean general ini Lebih ke skill damage Ya ini udah mentok ya Kalau udah mentok segini Terus nambah Rage juga Jadi Bagus banget Buat offensive Iya Skill damage 70% Sangat Bagus banget Buat hero-hero yang one target Semua sih sebetulnya Terutama buat yang AOE Pokoknya ini buat skill aja Ya Buat damage dealer Bagus sekali Ya Anything lah ya Namanya skill damage Yang mau one target Mau multiple target Tetap bagus Ya Ini Terus Jain Mohamud Ini lebih ke defensive Jadi Nguarin shield Undispellable shield Ya Equal dari 70% max HP Ya Dan juga receive 40% Less basic attack Ya Buat yang pursuit 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 Apanya kalau kalian gak tau Pursuit itu yang follow up Follow up Ya Tangge Terus Si Cao Yun Guan Yu Rubu Nah itu sama Jadi ini Ya kebutuhan sekunder lah ya Bukan yang kebutuhan utama Karena Ya defensive Ya defensive support tuh terakhir-terakhir Buat yang duitnya sisa-sisa Ya Terus next adalah Frigate Ursa Ini buat support Ya Buat support Terutama Yazoo Kelly Yang Nah ini Yang aku belum tau ya Healing effect tuh masuk Drain rate atau enggak Gue masih belum tau Soalnya Excess heal Yang dari potensial Awakened Itu tuh Kan tulisannya Excess heal Bisa masuk Jadi shield Jadi kalau lebih dari HP bar Bisa masuk Nah ini apakah ngaruh Kalau ngaruh ya cukup Broken sih Buat damage dealer Karena ada damage reduction Dan juga healing receive Ya defensive lah ya Lagi-lagi defensive Ini lebih ke Kebutuhan tersier Mungkin Di bawahnya yang tadi ya Di bawahnya mamut ya Lanjut lagi Predator boa Ya Ketika HP di bawah 0 Ini unhielding ya Restore HP itu 100% Jadi langsung nambah full Race-nya jadi 4 Dan gain 30% HP shield Dan One extra action Upon revival Ini Gila sih Jadi langsung Action ya Kalian Ini Ulti atau enggak Kita gak tau Extra action Mungkin biasa sih Jadi mungkin Buat hero-hero kayak Chanliang Bagus gitu Wah Lumayan ya Jadi ini Kalau dilihat dari Ini ya Kebutuhan sekunder Tersier lah ya Tengah-tengah Ini yang gak usah Buru-buru Nah ini Kalau yang lain-lain ini Ya tambahan-tambahan ya Ini Heals HP 100% attack For every 8 time Of being attack Ini buat tanker Ya buat survive ya Nah ini Buat hero-hero Sorry salah Ini buat hero-hero Follow up Ya Seperti Shaoyun Terus Eee Aduh Brandstack guys Sanghe Guan Yu Bisa ya Pake ini Yang Ada pursuit-pursuitnya lah ya Nah ini Juga broken Terutama buat Sanghe Builds more Damage Kalau Nah Sanghe Shaoyun Ya sama lah ya Kalau ini yang Yang pursuit bersih Ketek ya Nah ini buat tanker Ya kurang lebih itu Kalau dari gue pribadi Intinya yang paling crucial Inferno Dragon Kalian harus punya ini dulu Buat masukin ke Zuge Liang Kalau kalian Pake Zuge Liang Ya hanya orang tolol sih ya Gak memenji Zuge Liang Jadi ya Wajib ya Satu Habis itu Sandring BEMOT Gas Pol Terserah Atau kalian mau ngeratain dulu Baru gas BEMOT Terserah Tergantung cara main kalian Kalau gue pribadi Dari pertama kali main Dan baca skill-nya satu-satu Gue lari kesini asal punya Habis itu lari ke BEMOT Itu pilihan paling aman Kecuali kalian Aku gak peduli Dengan semua ini ya Nah ini aja satu-satu Habis itu lari ke BEMOT Itu juga boleh Bebas Tergantung cara kalian main Masing-masing ya Kalau punya duit ya enak Ini BEMOT itu yang termasuk Salah satu yang paling krusial Selain Beast Beast juga krusial Cuman BEMOT ini Efek Sorry Metallic Beast ini Efeknya lebih gila sih Menurut gue Karena ini kayak Meng-counter Beast Terutama Inferno Dragon Dan Sandring BEMOT Itu Mungkin cukup menjelaskan ya Itu aja Dari gue Semoga bermanfaat Semoga kata mbah bingung Thank you for watching See you on the next video Alam et bros Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video